wah ini dicampur mas ya adonannya sama putih telur tadi ya oke wuih oke eh, kenapa ini? kenapa ini? kenapa ini? aku lagi nyari referensi aku pengen kulineran di Madun tapi yang belum pernah ada oh, belum pernah kan, aku sempat ya di Tangerang itu ada yang jualan itu loh, Japan Pancake gitu loh namanya apa sih? roti-roti Jepang gitu kira-kira di Madun ada nggak ya? benar, saya pikirkan dulu wah, pikir kesuen oh, ada-ada, tenang aja, tenang ya, teman-teman ya kita gimmicknya nggak lucu ya garing ya, si kak popo lah wang kita bukan pelawak oke, sekarang kita berada di mana, Gor? alun-alun alun-alun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wih, mbaknya ada yang liwat hahaha jadi, ini adalah alun-alun kota Madun soalnya lo, Gor? jual ke waleh sehingga lo nah, kita mau jajan disini ada yang jualan lo, kok kok buri ini? nah, ke depan, Gor, ke depan, Gor oke, sekarang kita berada di sini nih di shuffle Japanese Japanese shuffle pancake jadi ini cake yang di Jepang dan saya tahu di mana di daerah Tangerang itu ada yang wame banget nah sekarang kita coba ngobrol sama masnya yang jualan wih, assalamualaikum mas bro wih, assalamualaikum mas bro wih, dengan mas siapa ini? mas mukti mas mukti tak kero mahmusti hahaha mas mukti aslinya mana? aslinya madir madir, ini usaha sendiri iya usaha sendiri wuh, kayaknya masih muda sampein bro iya baru 19 tahun mas 19 tahun keren 19 tahun sudah punya usaha ini udah buka berapa lama? baru 3 bulan eh, 3 minggu oh, baru 3 minggu berarti baru banget ya terus ini kok terinspirasi dari pancake Jepang itu dari mana inspirasinya? ya, karena satu kita tuh cari usaha yang berbeda dengan yang lain dan yang kedua itu karena ada kesempatan ada kesempatan tapi sampein tahu ini ada yang viral di daerah Tangerang sana? tau mas tau dari sosial media ya? nah, iya jadi di tanggal ini tuh ada yang ruwai banget nanti ngantinya itu bisa beberapa jam terus belinya pakai nomor iya nah, ini konsepnya ini ini kalau memang gimana? adorsi dari sana atau memang nyari-nyari ketemunya ini? untuk resep kita cari di Youtube oh, di Youtube kalau kita modifikan sendiri bahan yang gimana yang pas buat adi saya sendiri oh, gitu berarti ini resepnya sampein sendiri yang buat? iya emang sekolahnya dulu apa? saya dulu jurusan otomotif TKN dari otomotif ke makanan bikin resep sendiri ini by the way anyway bahas, wey bro ngomong-ngomong eh, ngomong-ngomong berapa? harganya berapa sih? untuk satu boxnya si dua itu 16 ribu satu box si dua 16 ribu iya sehari berapa box keluar? untuk sekarang kita stock sekitar 40-50 box lumayan lah ya terus bukanya jam? buka jam 2 siang sampai habis ini varianya ada apa aja? ada coklat almon busur alfabet, tiramisu soko sama varian yang paling recommended apa? paling recommended coklat almon sama tiramisu soko ya, bisa aku buatin satu box sekalian empat varian semuanya oke gak apa-apa kita mau bukban apa namanya ini? shuffle shuffle pancake shuffle pancake ini roti-roti dari Jepang gitu lah ya oke, silahkan mas buat dibuat iya mas ini apanya ini? ini kertas oh cetakannya ini adonnya itu langsung dibuat apa udah jadi? untuk adonnya kita buatnya langsung coba kan jadi kalau untuk bahannya juga nanti langsung baru buat gitu ditakar ini apa sih? ini nanti buat adonnya oh adonnya boleh bahan-bahannya nanti pak? untuk bahan-bahannya kita oh di bawah tak kira orang ya oke ini apa ini? telur? putih telur putih telur ya? oh putih telur terus apa lagi? kuning telurnya kuning telur sama ini tepungnya untuk bahan utama ya oh gitu tiga sama susunya ini susu oh ini tepungnya bro? iya tepungnya sudah ditakar oh udah ada tekaran dari rumah semua ya oh iya 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 berarti memang ngebuatnya itu apa ciri khasnya japanis pancake japanis pancake ini kayak gini ya? iya langsung gitu ya? oke pening telurnya oke dikocok-kocok kayak gitu ya? iya sampai rata sampai rata sampai rata dikocok oh ternyata jadi japanis pancake ini masaknya itu dua kali kayak gini ya? tak kiranya jadi satu gitu? enggak ya? enggak dipisah dipisah oke putih telurnya di mixer sampai berbusa ya? ngumbang oke wah ini dicampur mas ya? adonannya sama putih telur tadi ya? oke itu kalau adonnya dari awal jadi satu enggak bisa? enggak bisa enggak enggak mengembang? enggak sebagus oh putih telurnya enggak mengembang kayak gini ya? oke jadi kuning telurnya sama tepung putih telurnya sendiri sama gula ya? iya siap ini udah mau jadi mas? iya tinggal dipanggang tinggal dipanggang aja ya? jadi sekali adonan bisa jadi berapa? dua puluh sembilan sampai sepuluh sembilan puluh eh sembilan puluh 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 iya sembilan sampai sepuluh puluh puluh iya sembilan sampai sepuluh puluh puluh uiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Oke Ini yang coklat almond, bro? Oke Terus dikasih coklat Terus dikasih coklat Terus dikasih coklat selamat menikmati oke teman-teman jadi ini dia jadi kue kue ala jepang ini kalau kita angkat ya tadi pas masih angkat itu kayak giul-giul tapi kalau udah dingin gak ya ini masih makanya gak udah pakai sedo gak apa-apa kan gak, gak pakai sedo pakai sedo ya kita coba ini ya ini yang coklat almond ya Bismillahirrahmanirrahim breuni oh gini toh coba ya mari makan Ini memang jenis khasnya kayak gini Teksturnya itu lembut banget kayak gitu ya Iya monggo Kita lagi nguntin ditanya orang Monggo makan bu Maghrib ya Satu sopan lagi kita berhenti dulu Kita surat maghrib dulu Makan Satu pokoknya udah 16 ribu bro Sikit dulu ya Surat maghrib Oke teman-teman tadi kita cobain Namanya adalah Japanese Shuffle Pancake Bersama Mas Mukti Usahanya baru 19 tahun men Dan dia sudah berani mencoba Untuk memulai usaha Ini keren banget Semoga Konten kali ini bisa Menginspirasi teman-teman semua bro Terima kasih banyak ya Sukses selalu Tambah laris Tambah berkah Oke Oke teman-teman terima kasih Ini sudah habis maghrib Karena tadi langsung hujan Pokoknya sampai ketemu di video berikutnya Tetap tonton terus Konten-konten dari Mas B Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Selamat menikmati Terima kasih telah menonton